Rindu itu kayak ngantuk, soalnya kadang suka gak bisa ditahan. Oh gitu, rindu kayak ngantuk karena gak bisa ditahan. Rindu versi Gita Gutawa. Pernah denger dari Tomas jadi... Laper dong, sama aja dong. Laper gak bisa ditahan. Pokoknya yang gak bisa dikontrol. Apapun yang gak bisa ditahan itu rindu ya. Hmm, that's kind of something new. Iya kan? That's something new. Bener kan, tapi? Bener, bener. Anyway, welcome to Breakout. Hai. Oke guys, welcome to Breakout. Gue Boy William dan I got my friend here. Gita Gutawa. Yes, that's right. Gita, kamu sama aku dong di satu acara. Hah? Ya, sampai habis ya. Aduh, tapi bukan host. Gak apa-apa. Kita ngomongin musik aja ya. Iya. Di sini pokoknya semua musisi pasti bisa ngebawain acara ini. Kenapa? Aduh. Apa yang kita ngomongin adalah? Music. Oke, Dan. There you go. Dan berhubung tema kita hari ini adalah rindu. Kita mau mainin semua lagu-lagu Missing Someone's Song. That's our team. Dalau dong, gak? Dalau. Gue menanya-nanya tentang London juga. Terus sama friend, tau gak? Gue demen banget London. I love that city. Iya. Dan speaking about London, ada salah satu penyanyi yang menurut gue nih bikin rindu banget ketika dia nyanyi. Tembak siapa? Paling ngedel. Iya. Kalau gak tau. Ketembang lagi, lagu-lagunya soalnya kayak paling dalam. Yoi. Gila ya, semua. Terus dia juga bikin rindu juga karena dia udah lama gak ada di industri musiknya. Bener. Lu denger gak waktu dia ngeluarin hello gimana acaranya? Iya, serpensi. Eh, apa di mana? Begini, jadi lagi, lu tau X Factor UK kan? Oh, iya, iya. X Factor UK lagi diputerin. Terus dijeda iklannya, tiba-tiba ada hello. Oh, damn. Langsung katanya satu London langsung berhenti apapun yang mereka lakuin, langsung bingung. Is that Adele? Itu Adele bukan? Is that Adele? Anyway, dipikirin about Adele, memang sih dia tuh lagu-lagunya semua bikin rindu. Kalau kita pihak pasangan atau apa, ngedengerin lagunya dia tuh langsung nancep banget ke dalamnya. Dan satu-satunya artis yang memang disana yang aku belum nonton, padahal ada di wishlist aku tuh cuma Adele sebenernya. Selama aku kemarin 4 tahun di Inggris gitu. Kan jarang banget konser. Iya, karena pas banget aku lagi tinggal disana, pas dia lagi sapan gitu, lagi break gitu. Iya, iya, iya. Dan sekarang udah pulang ke Indonesia, terus dia malah lagi nyanyi. Dia tinggal di mana sih, tau gak? Daerah-daerahnya. Iya, harus samperin aja kalau ya rumahnya kayak. Kamu tau gak di mana? Gak tau. Gak tau? Gak tau. Gak tau gimana. Bukannya London gak terlalu gede ya? Iya, tapi gak sih. Gak pernah nge-search ya, nge-talk banget ya sih. I would. Aku kalau di London, aku bakal samperin lah rumahnya. Aduh. Aduh stalker. You're not a stalker. Beda sama gua berarti guys. Oke. Anyway, langsung aja kita mainin salah satu lagu Adele. This is one of my favorite songs. It's her recent one juga. Iya. Hello. Oke. Dan barusan kita baru muterin lagunya Photograph yang Ed Sheeran. Itu lagu sih bagus banget ya, gak ngerti lagi aku. Iya, iya. Enak banget. Kalau Ed Sheeran udah nonton dong? Belum juga sih. Belum juga? Iya, belum juga. Aduh kenapa ya? Tapi banyak sih yang lain yang udah nonton cuma kayak. Siapa coba yang terkenal itu yang udah nonton? Coldplay. Oh man. Iya. Kalau selalu kayak itu lebih banyak stalker, selalu. Thank you. Iya banyak lah kayak. Tapi Radiohead, Artic. Radiohead. Aku nyari yang emang susah kesini gitu. Gak susah kesini. Iya. Coldplay kalau boleh booking kesini tau gak caranya gimana? Kita yang mau ngecek jadwal aja. Iya. Kita harus bayar BP biar dia bales email kita. Seriusan? Gila. Iya. Jadi kita gak boleh tau jadwalnya dia, kita gak boleh tau harga dia berapa. Dia cuma untuk peminat yang serius lu bayar BP dulu per email yang mau dibalas sama dia. Tapi worth it sih semakanya nih. Is it worth it? Iya. Gak tau, worth it banget. Gitu gak ya? Iya sih. Iya. Iya, iya sih. Enaknya sih emang sekarang kayak, ya at least kayak bisa oh iya nih ngert-ngert. Iya, iya memori-ngert ya. Iya, iya memori-ngert ya. I love that song. Tapi juga ada salah satu artis yang lagi fenomenal banget nih sekarang. Lagi booming banget. Tapi dia mungkin yang pertama star di dunia sekarang, Justin Bieber. Iya. Dia ada satu lagu yang menurut aku tuh bikin kangen sama seseorang banget. Dan di video klipnya itu ada kayak hint-hint bahwa dia tuh kangen sama mantan pacara Selena Gomez. Oh iya. Makanya ada namanya Selena tuh di berbagai part of the clip. Oh iya, kamu gak perhatiin loh. Kamu gak perhatiin? Iya. Makanya nanti aku puterin, we'll find out, oke? Oke dan sebelum gue puterin nih, nanti gue mau ngomongin lagu yang baru dari lu ya. Oh boleh. You got a new song, right? Iya. So i'm so excited for her music karena suara lu tuh satu-satunya yang setinggi itu di Indonesia kangen. Oh gitu ya. How do they even go that high? Nanti aja yang ngomong ya? Iya. Ngomong-ngomong gitu di kepala. Anyway, this is Justin Bieber. That was a script with the man who can be moved. Benar kata kita itu lagu salah satu lagu rindu banget. Jadi itu sesuai story. Iya. Jadi intinya dia tuh nungguin pasangannya dia untuk kembali lagi. Iya. Dia tuh berdiri di pinggir jalan, bawa papan. Apa sih? Papan tulis ya? Iya, iya. Iya, ingat sih. Kalau nemu cewek ini, tolong bilangin bahwa gue ada di sini. Iya, itu sweet. Itu so sweet. Apa jika seorang yang lakukan itu ke lu? Apa? Hmm. Itu tipikal, seorang yang berkahwin? Iya, mungkin. Tapi ya, mesti tetap dilihat dulu hatinya. Mereka atau engga. Iya, siapa tau niatnya doang. Iya, kayak niatnya doang. Tapi kayak asal ini aja gitu. Kita challenge-nya doang. Tapi cuman kayak dibet sama temen-temen. Iya, iya. Itu akan lucu sih kalau jadi challenge. Tapi akhirnya kita harus jujur ke ceweknya. Iya, jahat kan. Jadi jahat. Anyway, sekarang seperti janji gue tadi, kita mau ngomongin lagu barunya Gita. This is called Rumahku. I love that song, by the way. Yup. Itu enak banget lagunya. Thank you. Kamu ngarang sendiri kan? Iya, itu ngarang sendiri. Kenapa? Why? Iya, jadi emang untuk di album baru aku, album aku sebenarnya udah keluar tahun 2014 gitu. Tapi memang di album itu aku, mayoritas lagu aku bikin sendiri semuanya gitu. Dan lagu Rumahku ini mungkin bisa dibilang lagu yang paling personal buat aku. Karena waktu itu aku bikinnya pas lagi di Inggris dan aku lagi ngerasa homesick gitu. Tangan sama keluarga. Kayak istilahnya kayak disana aku punya tempat tinggal gitu. Dan tapi itu kan feel like home gitu. Jadi kayak aku mulai mencari-cari makna sebuah rumah itu sebenarnya apa gitu. Dan aku ngerasanya rumahku itu ya tetap di Indonesia. Dan mungkin rumahku mungkin aku lewat lagu ini aku persenain buat keluarga aku sih terutama gitu. Karena they are my home gitu. Kamu disana tinggalnya sendiri? Sendiri. Nggak ada flatmate? No. No? Masak semua, nyuci baju, semua juga? Iya dong, iya. Sendiri. Harus semuanya sendiri. Aku udah ngucek sendiri gitu. Aku ngucek apa laundry? Laundry sih masuknya. Masak? Tapi ya ngepel, and then like kayak masak gitu ya ngelapuin sendiri lah. Iya. Ikat keormannya sendiri gitu. Iya dong. Bagus. Belum kamu tinggal di LA, kan? Oh iya. Kamu harus melakukan itu sendiri. Iya makanya. Karena nggak seperti di Indonesia karena sana tuh semua kita harus mandiri nih. Nyuci sendiri, masak sendiri. Iya. Malam-malam dinar kamu memasak? Iya. Untuk diri sendiri? Iya. Tapi masalahnya gitu kan juga kayak. Jadi tapi bisa aja cuma yang simple-simple doang. Nggak yang terlalu yang gimana-gimana doang makan gitu. Jadi cuma yang pasta. I can see why dia ngarang lagu Rumahku ini pasti kangen banget kalo disini makanannya tuh banyak banget. Nasi goreng lah, sob buntut lah. Sana cuma bisa pasta. Parah, parah. Parah, parah. Langsung aja ya, I wanna hear you sing it live. Boleh gak? Oke, boleh. Boleh ya? Yes. Ladies and gentlemen, this is Gita Gutawa with her ladies sing. Bagus banget. Aduh, thank you. Suara lu keren banget. Aduh, ya, nanti. Kok bisa sih setinggi itu? Nah. What did it do? Ya dulu latihannya gitu sih kayak, nguap gitu kayak membayangkan. Itu jantannya apa, opera? Iya, tapi emang aku dulu belajarnya lebih banyak klasik sih memang gitu. Jadi dulu aku pernah nonton sebuah opera waktu aku kelas 2 SD. And then sejak itu aku memutuskan kayak, ya aku mau serius nyanyi dan aku pengen pelajarin klasik gitu. Jadi awalnya sih sebenernya kayak gitu. What's the first classic song? Eh, sebenernya sih not really, ya aku yang aku sering pelajarin tuh dulu sebenernya Phantom of the Opera. Itu sebenernya musical, tapi emang cara bernyanyi kan seriusa memang gitu klasik gitu. Jadi iya banyak, dan dulu tuh selalu hampir tiap hari di Banduna sama Papa, temenin main pianonya aku nyanyi lagu Phantom of the Opera. Kamu kalo setinggi itu yang adanya, itu gak puyong apa di kepala? Kayak, hmmm gitu. Enggak kok. Kayak resonan gitu kan harusnya di kepala kan. Iya, iya, iya. Tapi udah aman sekarang. Iya, iya, pokoknya gitu. Tapi emang harus kayak ngebayangin, ya gitu deh harus fokusin memang gitu. Man, i'm such a huge fan of Gita Gutawa ya, muda-muda tapi hebat banget. Big name, nice song, selalu ngehit. Dan tadi, apa? 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 Ya kan tadi, kita dari tadi lagi ngomongin rindu kan? Iya. Nah aku mau minta tips aja dong kalo misalnya lagi rindu gitu, ngapain gitu. Oke, fine, i'll try. Oke, i will try langsung aja. Kalau gitu, this is my tips. Bermanfaat gak? Iya, boleh ntar dicoba. Boleh ntar dicoba ya. Give it a shot. Tapi anyways ya, tadi kan kita udah ngobrolin bahwa lu tuh di London, jauh sama keluarga, you have to do everything yourself, iya kan? Tapi itu bukan lu ada waktu untuk menulis lagu sendiri. Iya, tapi emang justru emang disana aku ngerasanya jadi punya waktu itu sih. Karena kalo disini kan aku kebetulan kan emang mulai nyanyi itu dari kecil juga, dari umur 10 tahun. And then jadi udah emang selalu sekolah, nyanyi sekolah, nyanyi sekolah, jadi banyak kegiatan. Kalo disana aku enaknya bisa fokus untuk sekolah aja gitu, and then kayak banyak. Jadi kalo gak sekolah ya, I've got my free time gitu. Terus kayak jadi ngulik, jadi bengong, and then mikir, bikin lirik, bikin menghayal lah gitu. Teman-teman kamu disana semua bule apa ada Indonesia? Campur. Ada Indonesia juga? Campur. Tapi aku memang juga masih banyak, ada beberapa sahabat aku yang dari Indo juga. Indah juga kesana. Jadi ya. Mereka ngebantuin gak kayak, coba tulis satu tulang ini? Enggak sih, malah aku juga kadang suka dibilang suka antos gitu. Karena kayak, iya kadang suka kayak diajak pergi, tapi kayak, aduh tunggu deh belum selesai nih lagunya. Kayak, yaudah kayak ngulik dulu dirumah. Proses bikin lagu, seorang kita gue tau gimana sih, gue penasaran banget nih. Biasanya nih, ada orang nih yang harus ada chordsnya dulu lah. Atau ada orang liriknya dulu. What are you? Kalo aku sih sebenernya, terserang aku lebih seneng ngulis lirik sebenernya. Daripada ngulis melodi. Jadi aku biasanya pengen selalu menemukan dari tema sih gitu. Jadi tim kayak lagu rumahku, aku pengen temanya adalah tentang rumah gitu. And then, baru dari situ aku tulis liriknya. Terus aku baru nyari melodinya gitu yang sesuai dengan liriknya. Baru ke chord and then bikin basic arrangementnya. Perfect. Rumahku adalah kamu. Iya, dari situ sih gitu, rumahku adalah kamu. Dari itu. Itu unik, rumahku. I've never heard a song yang judulah rumahku. Oke? Iya gitu. Anyway, nanti kita mau ngobrol banyak lagi tentang Gita Gutawa. Gue penasaran banget with her lifestyle ya. Karena she's a child star and now she's still a massive star juga di Indonesia. Gue penasaran, gue mau ngulik later on. Oke, jangan kemana-mana. Setelah segment ini, gue mau coba semaksimal mungkin nyanyiin lagunya Gita Gutawa. Iya. Karena aku udah nge-host sih. Iya, kamu kan nge-host ya? Karena nanti aku janji. Ini ya. Aku cinta dia dan... Apa? Mau lagu apa? Sempurna. He? Sempurna? Sempurna? Oke. Oke. Warning. Oke. Grab your earplug. Jangan gitu dong. I'll be back guys. Jangan kemana-mana. We'll be back. Hahaha. Dan itu dia tadi sempurna. Baik Gita Gutawa featuring Boy William. The one and only. Beautiful voice. Yeah. Hado. Sorry ya kalo ngancurin lagunya ya. Enggak lah gitu. Kenapa sih gak pedih itu sih? Aku tuh gitu tuh. Gangsa aku disini tuh menghancurkan lagu. Tapi tujuan aku disini adalah karena banyak orang maksudnya aku tuh cinta musik. I love music till the death of me. Then I sing with all my heart. Dan menurut aku banyak juga temen-temen di luar sana. Yang suka musik, suka karaoke, suka nyanyi. Tapi mungkin kemampuan suaranya biasa aja kan? Seperti gua. Dan gua wakilin aja. Love music. Karena life without music is boring. Yes. Bener gak? Bener. Anyway, lagu berikutnya untuk masalah kerinduan. Apa yang kamu mau? Apa ya? Ehm... Ini tuh. Siapa ya? Ehm... Port Minor. Port Minor. Ya, Port Minor. Emang sih itu lagu sih nancep banget ya kalo kita ngedengerin lagu itu. Jadi lagu Where'd You Go ini, ini keren loh kitanya. Jadi Mike Shinoda waktu itu dia tuh kayak pengen ngejar karirnya dia. Tapi dia harus pergi jauh. Sama kayak kamu. Kamu harus sekolah. Harus pergi jauh. Makanya that's where the song came about. Okay. Anyway guys, langsung aja gua puterin lagu ini. Ini adalah Port Minor dengan Where'd You Go. Eh ngomong-ngomong overplayed ya. Kamu kan sering konsep gitu ya. Apa satu lagu kamu yang kamu paling... Aduh... Aduh lagu ini lagi? Lagu ini lagi yang harus dinyanyiin? Jujul aja. Pasti ada dong. Ehm... Iya. Maksudnya kalo aku setiap nyanyi sih memang ada beberapa lagu yang memang harus selalu ada gitu. Kayak dulu bukan permainan. Karena... Ya. The biggest hit ya. Kayak first single yang ini di album pertama aku juga gitu. Jadi... Ya selalu itu lagunya. Terus apa ya. Ya tapi seru sih. Karena kadang suka justru malah karena itu orang yang paling banyak yang orang tau gitu. Jadi emang jadi nyanyi bareng gitu. Iya bener. Malah justru kadang memang nomor-nomor serunya gitu. Iya iya. Kalo orang udah tau semua bisa nyanyi bareng sama kita ya. Iya. Itu keren banget. Anyway, what's your favorite song of your new album nih ya? Jadi kalo aku beli album kamu nih, aku langsung tau. Ini track yang pertama yang aku mau coba denger. Banyak sih gitu. Salah satunya rumahku karena memang personal. Oke. Karena memang banyak semua, hampir semua lagunya ini personal. Tapi mungkin yang agak nuansanya baru ada Save Your Tears gitu. Save Your Tears? Sama iya kalo misalnya untuk soal liriknya aku paling cita sebenernya Bila Masih Cinta. Bila Masih Cinta. Oke. Save Your Tears Bila Masih Cinta. Ya. Go check that one out. Dan check out the whole album. Iya. Ada yang inggris full gak? Iya itu Save Your Tears Inggris full. Karena waktu itu aku juga sempet pergi ke Sweden untuk punya sama produser masa di sana gitu. Jadi ada. Sama sama Gamal Audrey Cantik Kak? Iya sebelumnya. Oke aku first batch dulu. Iya tapi sama production ini nya sama. Karena ada label juga sama. Oke that's good. I can't wait for your English song. Iya. Penasaran banget. Jadi single gak nanti ini? Waduh belum tau deh. Nanti doain aja. Amin. Bisa keluar. Ya apalagi zaman sekarang nih teknologi tuh keren maksudnya. Dimasukin ke iTunes bisa worldwide. Lihat Lorde dari New Zealand. Lord. New Zealand worldwide. Right? Amin. Amin amin. Aku berdoa untukmu. Thank you very much. Dan anytime Gita Gutawa mau main lagi ke breakout please come. Bener ya. Anytime. Mau jadi host juga anytime please come. Oke. Alright thank you. Pokoknya sukses buat Gita Gutawa. Guys grab her album nanti ada title nya? The next chapter. The next chapter grab the album. It's out now? Ya it's already out. It's out now all over Indonesia. I tune. Oke dan download kalo mau download jangan yang bajakan dulu. Terus. Oke. Kita harus support our Indonesian musicians. Ya. Kita semua pada kerja keras loh. Alright. Okay thank you for watching. I'm Boy William. Gita Gutawa. Jangan lupa follow twitter aku di Boy William. Gita Gut. Gita Gut. Udah. App Gita Gut. Instagram. BoyWilliam17. Selama app Gita Gut juga. Kenapa dia tambahin tawa aja sih? Tawa gitu. Coba tiga huruf. Udah diambil sama orang. Jadi yaudah tapi emang akhirnya juga kayak aku suka kadang kalo tanda tangan juga suka ngerasa panjang namanya Gita Gutawa gitu. Ya udah Gita Gut aja. Jadi kayak Gita Gut. Kenapa engga Gita aja Guta dihilangin. Hah? Karena kayak Gita siapa gitu. Ya orang tau kali Gita siapa di Indonesia. Ya sorry deh yaudah namanya itu. Alright anyway we'll see you next time ya. Thank you for watching. Ini video klip terakhir dari kita. Terserang Gita maunya yang mana? Boleh Ran. Ran? Ya. Boleh. Check it out. Bye bye. 7 7